Intro Halo bunda, perkenalkan saya Irma Gustiana, saya psikolog anak dan remaja dari klinik ruang tumbuh. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai beberapa hal yang perlu bunda pertimbangkan ketika memilih sekolah buat si kecil. Yang pertama pastikan jaraknya cukup dekat dengan rumah, karena ketika bicara mengenai anak prasekolah kemampuan fisiknya memang masih terbatas. Jangan sampai faktor kelelahan mengakibatkan si kecil menjadi tidak termotivasi untuk bersekolah. Kemudian yang kedua carilah sekolah yang memiliki prinsip playbase, artinya anak memiliki banyak kesempatan untuk mengeksplorasi dirinya dan kemampuannya melalui aktivitas bermain. Yang ketiga, pilih sekolah yang memang sesuai dengan prinsip yang ingin orang tua terapkan juga di rumah. Jangan sampai antara values atau nilai kita di rumah dalam mengasuh itu berbeda dengan pilihan sekolah tersebut. Sehingga nanti anak menjadi bingung dengan konsistensi, pemenuhan, aturan, dan nilai-nilai dalam kehidupannya. Kemudian pastikan fasilitasnya memadai untuk si kecil bisa bereksplorasi di sekolahan. Jadi misalkan saja playgroundnya cukup aman atau tidak, terus kemudian apakah sekolah itu memang pengawasannya cukup ketat atau tidak, itu perlu menjadi panduan orang tua dalam memilih sekolah. Yang berikutnya terkait dengan kurikulum sekolah yang ingin sekali orang tua dapatkan untuk anaknya. Jadi cari tahu yang lebih banyak mengenai kurikulum apa saja yang akan didapatkan oleh anak selama dia bersekolah di sana. Dan yang terakhir nih bunda, penting sekali untuk mengetahui berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk bisa menyengolahkan putra dan putrinya di sekolah tersebut. Jadi dari awal coba kalkulasikan dengan sangat bijaksana sehingga si kecil bisa mengikuti semua program pendidikan dengan sangat baik di sekolahannya. Demikian ya bunda, semoga bermanfaat bagi bunda dalam memilih dan mempertimbangkan sekolah yang akan dipilih untuk putra dan putrinya. Terima kasih telah menonton!